selamat menikmati selamat datang saya ucapkan kepada bapak ibu direksi maupun perwakilan dari manajemen perusahaan tercatat para tamu undangan serta peserta yang telah hadir pada acara public expose yang hari ini merupakan hari keempat pada hari keempat ini akan terdapat 12 perusahaan tercatat atau emiten yang akan mengaparkan update kinerja perusahaan mereka kami ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan dan partisipasi bapak ibu dari emiten emiten tersebut public expose live 2021 ini adalah momen yang sangat tepat bagi para investor dan juga calon investor untuk mengetahui berbagai perkembangan rencana serta strategi perusahaan ke depannya yang anda akan dipakarkan langsung oleh para emiten tersebut semoga dengan acara public expose live 2021 ini menjadi salana bagi investor dan calon investor untuk bisa lebih mudah mengakses informasi dan juga menambah keyakinan bagi investor dan calon investor untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia demikian kami sampaikan akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti public expose dan sekali lagi semoga informasi yang mendapatkan nanti bermanfaat buat bapak ibu calon investor untuk memberikan guidance buat bapak ibu dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Sejalan dengan butir pertama catur Dharma, menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Astra senantiasa menjalankan kontribusi sosial berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia yang dibentuk dalam kerangka yang efektif dan terstruktur. Berfokus pada empat pilar yaitu Astra untuk Indonesia Sehat, Astra untuk Indonesia Cerdas, Astra untuk Indonesia Hijau, dan Astra untuk Indonesia Kreatif. Dengan didukung oleh sembilan yayasan, Astra berusaha untuk selalu berperan aktif dan mendedikasikan karya untuk bangsa Indonesia serta berupaya menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang sejahtera dan bermartabat. Astra untuk Indonesia Sehat, kesejahteraan suatu bangsa tergantung pada kualitas hidup generasi penerusnya. Untuk itu, kesehatan ibu, anak, dan remaja adalah hal yang utama. Melalui Astra untuk Indonesia Sehat, Astra akan berusaha mengwujudkannya karena berawal dari merekalah lingkungan dan masyarakat yang sehat akan tercipta. Astra untuk Indonesia Cerdas Peningkatan kualitas hidup masyarakat bisa diraih dengan perbaikan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan. Untuk itu, Astra berkomitmen untuk membangun masyarakat yang cerdas dan mandiri dengan memaksimalkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia di Indonesia. Astra berupaya senantiasa berkontribusi pada dunia pendidikan di Indonesia untuk memastikan anak-anak bangsa mendapatkan pendidikan yang layak guna meningkatkan taraf hidupnya. Astra untuk Indonesia Hijau Melalui Astra untuk Indonesia Hijau, Astra senantiasa berkomitmen untuk menjalankan keberlanjutan untuk mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman. Astra aktif dalam berbagai program penghijauan sebagai wujud nyata kontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Satu planet untuk saat ini dan masa depan menanti kita sebagai manusia dan jutaan keanekaragaman hayati lainnya di bumi. Astra untuk Indonesia Kreatif Melalui Astra untuk Indonesia Kreatif, Astra turut membangun kesejahteraan masyarakat dengan membina dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di penjuru Nusantara. Astra berupaya memberikan pelatihan, pengarahan, serta menunjang fasilitas dan sarana yang tepat dan mendukung dengan satu tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan bangsa melalui sumber daya manusia yang unggul serta lapangan kerja yang baik untuk mereka. Sejak tahun 2010, Astra menginisiasi satu Indonesia Awards yang merupakan apresiasi Astra untuk anak bangsa atas setiap perjuangan dalam bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, dan teknologi. Kampung Berseri Astra yang berfokus pada pengembangan kampung secara terpadu di bidang kewirausahaan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan, saat ini berjumlah lebih dari 130 kampung di 34 provinsi. Desa Sejahtera Astra merupakan program kewirausahaan berbasis masyarakat dengan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal unggulan. Di dalamnya, terdapat pendampingan bagi pelaku usaha, mulai dari pelatihan, bantuan prasarana, hingga fasilitas akses permodalan dan pemasaran produk yang saat ini berjumlah lebih dari 900 desa di 34 provinsi. Sejak Maret 2020 hingga saat ini, Astra melalui Nurani Astra berkomitmen untuk turut memberikan bantuan kepada pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk menjadi manfaat bagi bangsa, Astra terus berupaya untuk peduli, merangkul, dan meraih harapan bangsa demi terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Karena senyum Anda dan senyum anak bangsa adalah senyum Astra, senyum Indonesia. Kita semua bersatu dan melaju menapaki langkah-langkah terbaik menuju Indonesia yang tangguh dan tumbuh bersama. Astra, sejahtera bersama bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2021 dalam rangka 44 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia pada sesi Public Expose oleh PT Astra International TBK. Sebagai informasi, Astra International telah tercatat di bursa sejak 4 April 1990 dengan kode perdagangan ASII masuk dalam sektor industrial dan sub-industri multi-sektor holdings dengan market cap pertanggal 8 September kemarin sebesar Rp212,54 triliun. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal dari Bursa Efek Indonesia yang akan moderatori dan memandu acara ini. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan untuk di-chat di kolom pertanyaan terlebih dahulu dengan format nama, institusi, isi pertanyaan, dan pertanyaan akan kami bacakan pada saat sesi tanya-jawab nantinya. Kami juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa pada akhir acara nanti akan ada pengundian door price. Bila ingin berpartisipasi, Bapak dan Ibu cukup mengisi kuisioner pada link yang akan kami sediakan. Link untuk kuisioner tersebut dapat Bapak Ibu temukan pada running text yang tayang di layar Bapak dan Ibu. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir bersama kita semua, Bapak dan Ibu, jajaran manajemen Astra International beserta tim. Selanjutnya, kami perkenalkan Ibu Tira Ardianti selaku Head of Corporate Investor Relations Astra, untuk memperkenalkan jajaran manajemen dan memulai presentasi. Kepada Ibu Tira, the floor is yours. Terima kasih, Pak Ibnal. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Selamat datang pada acara Public Expose PT. Astra International TBK. Saya, Tira Ardianti, dari Corporate Investor Relations Astra. Saya akan memperkenalkan Kepada acara yang hadir pada acara ini. Presiden Direktur, Bapak Joni Gunarto Ciondro. Direktur yang membawahi bidang otomotif roda 2, Bapak Johan Soman. Direktur yang membawahi bidang jasa keuangan dan logistik, Bapak Suparno Yasmin. Direktur keuangan dan Direktur yang membawahi bidang properti. Direktur yang membawahi bidang otomotif roda 4, Toyota dan komponen, Bapak Gimban Hasan. Direktur yang membawahi bidang otomotif roda 4, Toyota, Bapak Hinti Penoto. Direktur yang membawahi Direktur yang membawahi bidang agribisnis, informasi teknologi dan infrastruktur Bapak Sang-Husang. Direktur legenda sekretaris perusahaan, Ibu Dikati Panipun. Bapak FB. Direktur yang membawahi bidang alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, Bapak FXL kesemua. demikian perkenalan selanjutnya kami akan memaparkan kinerja Astra selama tahun 2021 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua pada kesempatan ini perkenankan saya atas nama Astra Internasional untuk memaparkan kinerja Astra di sepanjang semester pertama tahun 2021 dan sebelum saya memulai presentasi mohon Bapak Ibu dapat memperhatikan disclaimer page pada halaman 2 terima kasih atas perhatian Bapak Ibu saya akan memulai dengan beberapa ikhtisar kinerja Astra di sepanjang semester pertama tahun 2021 laba bersih persaham naik 61% tanpa memperhitungkan keuntungan penjualan saham bank permata di tahun 2020 namun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2019 bisnis otomotif membaik cukup signifikan dengan penjualan mobil naik 50% dan penjualan sepeda motor naik 29% sebagian besar bisnis kami menunjukkan peningkatan pada paruh pertama tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi di dalam negeri penjualan otomotif mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama karena adanya stimulus pemerintah untuk mendorong perekonomian bisnis kami juga diuntungkan oleh kenaikan harga batu bara dan minyak kelapa sawit pada periode ini meski kondisi bisnis membaik pada semester pertama kinerja grup Astra hingga akhir tahun ini masih akan menantang mengingat kinerja bisnis dan kepercayaan konsumen masih akan terdampak oleh situasi pandemi COVID-19 yang sangat memperhatinkan akhir-akhir ini di Indonesia meskipun demikian posisi neraca keuangan dan pendanaan grup tetap kuat dan grup akan tetap fokus pada pengelolaan biaya belanja modal dan modal kerja serta memastikan likiditas pendapatan bersih konsolidasian grup pada semester pertama tahun 2021 mencapai 107,4 triliun rupiah meningkat 20% dari periode yang sama tahun lalu sementara itu laba bersih grup tercatat sebesar 8,8 triliun rupiah turun 22% dibandingkan semester pertama tahun 2020 ketika grup memperoleh keuntungan dari penjualan investasinya di bank permata tanpa memperhitungkan keuntungan penjualan ini laba bersih grup menunjukkan peningkatan 61% terutama karena kinerja yang lebih baik dari divisi otomotifnya nilai aset bersih persaham pada 30 Juni 2021 adalah 4.012 rupiah 4% lebih tinggi dibandingkan pada 31 Desember 2020 slide berikut menggambarkan struktur bisnis grup Astra kami memiliki 7 divisi bisnis saya akan mulai dengan divisi otomotif divisi otomotif kami terdiri dari bisnis mobil sepeda motor dan komponen pada bisnis mobil produk-produk kami mencakup kendaraan penumpang dan komersial dengan merek Toyota Lexus Daihatsu Isuzu BMW Fuso dan Yuditra sedangkan bisnis sepeda motor kami mengusung merek Honda untuk mendukung bisnis otomotif kami kami memiliki bisnis komponen yang juga merupakan perusahaan tercatat yaitu Astra Auto Part kami juga memiliki perusahaan-perusahaan pembiayaan untuk mendukung bisnis mobil sepeda motor dan alat berat bisnis lain yang kami miliki di divisi jasa keuangan adalah bisnis asuransi umum melalui asuransi Astra dan bisnis asuransi jiwa melalui Astra Life pada tahun 2018 grup memasuki bisnis mobile lending fintech melalui perusahaan Ventura bersama antara Astra dan Willab bernama Astra Willab Digital Arta untuk menawarkan produk mobile lending kepada konsumen retail dan memberikan solusi teknologi keuangan kepada pelanggan bisnis Maukes adalah lini produk pinjaman yang tersedia dari unit bisnis ini kami memiliki dua bisnis berbasis komoditas yang pertama United Tractors anak perusahaan tercatat yang 59,5% dimiliki oleh Astra yang mengelola distribusi alat berat kontraktor penambangan pertambangan batu bara pertambangan emas konstruksi industri dan bisnis energi yang kedua Astra Agulostari yang 79,7% sahamnya dimiliki oleh Astra dan tercatat di Bursa Efek Indonesia yang fokus pada bisnis kelapa sawit selain itu kami juga memiliki bisnis infrastruktur dan logistik IT serta properti slide ini menjelaskan posisi produk grup Astra terhadap pesaingnya di industri otomotif dan alat berat di pasar mobil pangsa pasar Astra mencapai 53% pada semester pertama 2021 yang diwakili oleh Toyota Daihatsu dan Isuzu yang dapat dilihat pada tabel pada slide ini sedangkan untuk sepeda motor hingga semester pertama tahun 2021 Honda meraih pangsa pasar yang stabil untuk segmen penjualan alat berat yang dikelola UT pangsa pasar Komatsu pada semester 1 2021 mencapai 22% saya akan beralih ke slide aksi korporasi yang dilakukan oleh grup selama semester pertama tahun 2021 pada bulan Maret grup berinvestasi sekitar 5 juta USD di sayur box yang merupakan e-commerce grocery farm to table platform dan distributor of fresh goods kemudian pada bulan April kami berinvestasi sekitar 35 juta USD di Halodoc platform kesehatan berbasis online selanjutnya pada bulan Juni grup mengakusisi tambahan 14% saham di Marga Lingkar Jakarta sehingga kepemilikan grup menjadi 49% Marga Lingkar Jakarta adalah operator tol kebon jeruk Ulujami sepanjang 7,7 km yang merupakan bagian dari tol lingkar luar Jakarta 1 Saya akan melanjutkan dengan ulasan singkat tentang kinerja keuangan konsolidasi Astra untuk semester pertama tahun 2021 Seperti disebutkan sebelumnya laba bersih turun 22% dibandingkan semester pertama tahun 2020 ketika grup memperoleh keuntungan dari penjualan investasinya di bank permata Jika tidak memperhitungkan keuntungan ini laba bersih grup menunjukkan peningkatan 61% terutama karena kinerja yang lebih baik dari divisi otomotif Pada semester pertama tahun 2021 penghasilan lain-lain menurun signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu terutama disebabkan realisasi kerugian kontrak derivatif komoditas dari AAL dan penurunan penghasilan administrasi atas kendaraan bermotor Bagian atas hasil bersih Ventura bersama dan entitas asosiasi naik 137% karena volume penjualan yang lebih tinggi dari divisi otomotif kami didukung oleh insentif pajak penjualan barang mewah pada segmen mobil slide berikut menunjukkan rincian pendapatan bersih dan laba bersih untuk setiap divisi bisnis secara umum sebagian besar laba bersih dari bisnis-bisnis grup ASRA meningkat pada semester pertama tahun 2021 dibandingkan tahun lalu kecuali untuk divisi teknologi informasi kontribusi laba bersih terbesar berasal dari sektor otomotif yang meningkat secara substansial pada semester pertama tahun 2021 sejalan dengan peningkatan volume penjualan setelah kinerja divisi ini menurun secara signifikan pada paruh pertama tahun 2020 akibat pandemi dan langkah-langkah penanggulangannya selain itu insentif pajak penjualan barang mewah untuk mobil pada tahun 2021 juga berkontribusi terhadap pertumbuhan laba di sektor otomotif pada semester pertama tahun 2021 hingga saat ini bisnis otomotif dan terkait otomotif menyumbang sekitar 62% dari total laba bersih konsolidasi ASRA saya akan menjelaskan lebih detail terkait kinerja masing-masing divisi bisnis pada bagian kinerja bisnis slide ini menggambarkan posisi keuangan grup pada semester pertama tahun 2021 kas dan setara kas serta piutang usaha masing-masing meningkat 22% dan 21% terutama dari divisi alat berat pertambangan konstruksi dan energi pada bagian liabilitas pinjaman jangka pendek sebagian besar berasal dari bisnis otomotif dan jasa keuangan sedangkan hutang usaha sebagian besar terdiri dari hutang usaha dari bisnis alat berat dan otomotif kas bersih tidak termasuk anak perusahaan divisi jasa keuangan grup mencapai 20,5 triliun rupiah pada 30 Juni 2021 dibandingkan 7,3 triliun rupiah pada akhir tahun 2020 yang disebabkan oleh kinerja penjualan yang membaik serta realisasi belanja modal dan keperluan modal kerja yang lebih rendah jika volume penjualan terus membaik hingga akhir tahun belanja modal dan modal kerja dapat mengalami peningkatan hutang bersih anak perusahaan jasa keuangan grup Astra meningkat dari 39,2 triliun rupiah pada akhir tahun 2020 menjadi 41,2 triliun rupiah pada 30 Juni 2021 terkait posisi arus kas pada paruh pertama tahun 2021 arus kas dari aktivitas operasional meningkat karena volume bisnis yang lebih tinggi pada semester pertama tahun 2021 dibandingkan periode yang sama tahun lalu arus kas dari aktivitas investasi menurun terutama dari penjualan investasi di bank permata pada bulan Mei 2020 arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan lebih rendah karena net payments of debt yang lebih rendah dan secara keseluruhan posisi kas Astra pada semester pertama tahun 2021 sebesar 58,2 triliun rupiah selanjutnya saya akan memberikan gambaran mengenai kinerja masing-masing dari BBC Astra penjualan mobil nasional meningkat 51% pada semester pertama 2021 sejalan dengan pemulihan ekonomi serta didukung oleh insentif pajak penjualan barang mewah yang berlaku sementara penjualan mobil grup naik 50% dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan segmen penjualan masih didominasi oleh mobil penumpang yang diwakili oleh 4x2 dan 4x4 dan juga sedan sebesar 54% disusul kemudian oleh segmen komersial sebesar 26% dan segmen LCGC yang memberikan kontribusi sebesar 19% produk-produk kami di segmen utama masih diterima dengan sangat baik oleh konsumen sehingga kami mampu mempertahankan pangsa pasar kami di pasar empat roda merek Toyota memberikan kontribusi terbesar sebesar 31% yang diikuti oleh DHTU sebesar 19% dan kemudian isusul sekitar 3% slide ini menggambarkan beberapa model baru yang kami luncurkan pada paru pertama tahun 2021 selama semester pertama tahun 2021 kami meluncurkan beberapa produk di berbagai segmen termasuk produk high-end dari Toyota Lexus dan BMW kami juga meluncurkan twin produk lainnya yaitu Toyota Riz dan Daihatsuro model SUV yang telah diterima dengan baik di pasar roda empat di pasar sepeda motor pasar sepeda motor nasional meningkat 30% menjadi 2,5 juta unit pada semester pertama tahun 2021 penjualan sepeda motor Astra Honda meningkat 29% menjadi 1,5 juta unit dengan pangsa pasar yang stabil ini adalah beberapa model baru yang kami luncurkan pada paruh pertama tahun 2021 skuter skuter tetap menjadi model paling populer di pasar roda 2 Indonesia dan selama periode ini kami meluncurkan 2 produk skuter Honda Vario dan jenis skuter kelas atas Honda PCX 160 kami juga meluncurkan beberapa model sport yaitu Honda CBR150R Honda CBR150R Honda Rible dan Honda CRF250 meskipun segmen sport relatif kecil di pasar sepeda motor kami melihat terdapat peningkatan minat pelanggan di segmen ini pada beberapa tahun terakhir selanjutnya bisnis komponen yang dikelola oleh PT Astra Otoparts TBK melaporkan laba bersih sebesar 267 miliar rupiah dibandingkan dengan rugi bersih sebesar 296 miliar rupiah pada periode yang sama tahun lalu terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari segmen pasar original equipment manufacturer dan replacement slide ini menunjukkan kinerja bisnis dari divisi jasa keuangan kami laba bersih dari divisi jasa keuangan grup meningkat 2% menjadi 2,1 triliun rupiah pada semester pertama tahun ini karena kontribusi yang lebih tinggi dari bisnis pembiayaan konsumen dan asuransi umum bisnis pembiayaan konsumen mengalami peningkatan nilai pembiayaan sebesar 13% menjadi 40 triliun rupiah dengan penurunan 4% pada unit pembiayaan menjadi 1,6 juta unit sementara itu bisnis pembiayaan yang berfokus pada alat berat kami mengalami peningkatan nilai pembiayaan sebesar 46% menjadi 2,7 triliun rupiah dengan peningkatan 33% pada unit pembiayaan menjadi 1.160 unit PT Asuransi Astra Buana atau Asuransi Astra perusahaan asuransi umum grup mencatatkan peningkatan laba bersih sebesar 15% menjadi 597 miliar rupiah terutama disebabkan hasil investasi yang lebih tinggi perusahaan asuransi jiwa grup PT Asuransi Jiwa Astra atau Astra Life mencatatkan peningkatan premi buruto gross return premium sebesar 78% menjadi 2,8 triliun rupiah laba bersih dari divisi alat berat pertambangan konstruksi dan energi Astra meningkat 13% menjadi 2,7 triliun rupiah karena penjualan alat berat komatsu yang lebih tinggi dan harga batu barai yang membaik penjualan alat berat komatsu naik 60% menjadi 1.361 unit sementara pendapatan suku cadang dan servis juga meningkat kontraktor pertambangan PAMA Persada Nusantara mencatat penurunan volume pengupasan lapisan tanah sebesar 3% menjadi 409 juta bank cubic method sementara produksi batu barai meningkat 3% menjadi 58 juta ton bisnis pertambangan batu barai mencapai penjualan batu barai 12% lebih tinggi menjadi 6,3 juta 4 juta ton batu barai metalurgi agin court resources yang 95% sahamnya dimiliki oleh United Tractors melaporkan penjualan emas 5% lebih rendah menjadi 176.000 ounce laba bersih dari divisi agribisnis grup meningkat 66% menjadi 517 miliar rupiah terutama disebabkan oleh meningkatnya harga minyak kelapa sawit rata-rata harga minyak kelapa sawit naik 27% menjadi 10.274 rupiah per kilogram dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu produksi kelapa sawit naik 7% menjadi 758 ribu ton sedangkan penjualan kelapa sawit dan produk turunannya turun 9% menjadi 933 ribu ton divisi divisi infrastruktur dan logistik grup melaporkan laba bersih sebesar 91 miliar rupiah dibandingkan dengan rugi bersih sebesar 88 miliar rupiah pada semester pertama tahun 2020 hal ini didukung peningkatan kinerja di bisnis jalan tol dan serasi autoraya Astra mempunyai kepemilikan saham di 358 kilometer ruas jalan tol yang telah beroperasi sepanjang jaringan jalan tol transjawa dan tol lingkar luar Jakarta pendapatan dari bisnis jalan tol grup meningkat sebesar 41% selama semester pertama tahun 2021 pada bisnis logistik kami serasi autoraya meraih peningkatan laba sebesar 138% menjadi 81 miliar rupiah terutama karena meningkatnya penjualan mobil bekas margin operasi yang lebih baik dan peningkatan jumlah kontrak sewa yang sedikit meningkat menjadi 23.000 unit laba bersih dari divisi teknologi informasi grup turun 13% menjadi 14 miliar rupiah terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan di bisnis layanan perkantoran astragraphia yang 76,9% sahamnya dimiliki oleh grup untuk divisi bisnis terakhir kami yaitu divisi property group mengalami kenaikan laba bersih 17% menjadi 83 miliar rupiah terutama karena tingkat hunian lebih tinggi dan biaya operasional yang lebih rendah di menara Astra selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan mengenai kontribusi sosial berkelanjutan Astra sebagai public contribution roadmap strategy Astra pada prinsipnya dimanapun instalasi Astra berada harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar hal ini juga sesuai dengan aspirasi Astra untuk sejahtera bersama bangsa pelaksanaan program kontribusi sosial berkelanjutan Astra berpedoman pada pengembangan empat pilar program siasar Astra yang terdiri dari kesehatan pendidikan lingkungan dan kewirausahaan slide ini menggambarkan beberapa pencapaian Astra dalam menjalankan kontribusi sosial berkelanjutannya selama semester pertama tahun 2021 ini kami juga memiliki dua program kontribusi sosial berkelanjutan unggulan yaitu satu Indonesia Awards dan Kampung Berseri Astra hingga Desa Sejahtera Astra Kampung Berseri Astra merupakan program pengembangan masyarakat yang mengintegrasikan empat pilar inisiatif kontribusi sosial berkelanjutan Astra dalam satu desa Perjuni 2021 kami telah mengembangkan 116 KBA Selain itu Astra juga telah mengembangkan 755 DSA Program ini berfokus pada peningkatan ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi lokal yang dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pedesaan melalui pengembangan perukades atau produk unggul daerah pedesaan sesuai wilayahnya masing-masing Selanjutnya satu Indonesia Awards yang merupakan apresiasi Astra bagi generasi muda Indonesia yang memiliki kepeloporan dan melakukan perubahan untuk berbagi dengan masyarakat di sekitarnya di bidang kesehatan pendidikan lingkungan kewirausahaan dan teknologi berbagai penerima penghargaan satu Indonesia Awards telah berkolaborasi dengan Astra melalui inisiatif Kampung Berseri Astra dan Desa Sejahtera Astra di 34 provinsi di seluruh Indonesia dan Astra telah memberikan penghargaan kepada 397 pemuda Indonesia yang teri dari 70 penerima tingkat nasional dan 327 penerima tingkat provinsi slide berikut menunjukkan komitmen group dalam membantu pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi pandemi COVID-19 dan dampaknya Astra melalui Nurani Astra telah menyerahkan 9 tahap bantuan pandemi senilai lebih dari 200 miliar rupiah sejak Maret 2020 hingga saat ini kepada masyarakat dalam bentuk paket sembako ventilator kendaraan alat pelindung diri dan unit perawatan intensif melalui berbagai lembaga baik lembaga pemerintah dan juga melalui rumah sakit grup Astra juga berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 untuk karyawan dan masyarakat sebagai bagian dari sinergi pemerintah dan swasta untuk meningkatkan cakupan dan mempercepat vaksinasi nasional untuk mencapai herd immunity dan dalam rangka memperingati kemerdekaan Indonesia baru-baru ini Astra menunjukkan digital activation program bernama Semangat Saling Bantu di mana kami akan berikan donasi paket sembako kepada mereka yang terkena dampak pandemi demikian presentasi dari saya terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi barakatuh dan selamat siang terima kasih Ibu Tira Ardianti atas presentasinya dapat kita ketahui bahwa meski di zaman pandemi seperti ini Astra selalu berinovasi dan terus memberikan yang terbaik untuk para stakeholders luar biasa Astra Bapak dan Ibu tibalah kita pada sesi tanya jawab kami telah memilih beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu pertanyaan pertama ada dari Bapak Antonius Budinato apakah ada rencana Astra menambahkan fitur autonomous drive di mobil kijang atau lainnya seperti yang ada di Honda CRV dengan Honda Sensingnya silakan manajemen Astra untuk ditanggapi terima kasih Pak Iqbal pertanyaan ini akan dijawab oleh Direktur kami Bapak Henry Tanoto kepada Pak Henry kami persilakan terima kasih Ibu Tira terima kasih Pak Antonius untuk pertanyaannya jadi sebenarnya Astra bersama partner kita selalu fokus untuk memberikan produk layanan dan tentu saja fitur teknologi yang terbaru sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia jadi pada dasarnya kami akan terus memperkenalkan teknologi-teknologi baru yang terkait dengan produk kami sesuai dengan kebutuhan pelanggan jadi tidak hanya tapi juga ke safety elektrification dan juga connectivity jadi kalau kita lihat misalnya contoh kita juga sudah ada yang namanya adaptive cruise control kemudian kita juga ada teknologi baru tentang baterai EV juga jadi kita akan terus memperkenalkan teknologi-teknologi ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita mungkin itu Pak Antonius terima kasih baik baik terima kasih Bapak untuk pertanyaan kedua ada dari Bapak Altino Saraya dari Balikpapan bagaimana ASII dalam mengembangkan usaha di tengah tantangan pandemi saat ini dengan berbagai kompetitor bisnis dan apa yang dilakukan oleh Astra dalam ekspansi bisnis atau apakah ada bidang-bidang lain di dalam bisnis dan apa komitmen lingkungan yang telah dilakukan oleh Astra saya kembali kepada manajemen Astra untuk ditanggapi terima kasih Pak Iqbal untuk pertanyaan kedua ini akan dijawab oleh Presiden Direktur kami Bapak Joni Bunato Conro terkait strategi dan pertanyaan yang terkait komitmen lingkungan akan dijawab oleh Direktur kami lainnya yaitu Ibu Gita Tiffany Bur untuk pertanyaan yang pertama saya akan serahkan ke Pak Joni silakan Pak baik terima kasih saya kira terima kasih atas pertanyaannya saya kira untuk menjawab pertanyaan tersebut saya kira ada baiknya kita memulainya dengan fokus Astra di jangka pendek dalam jangka pendek fokus Astra tetap seperti yang beberapa kali kami telah paparkan yang tentunya pertama adalah memastikan ketahanan atau resiliensi Astra di tengah situasi pandemi tantangan perekonomian dan ketidakpastian yang ada beberapa langkah prioritas yang kami sudah ambil sejak tahun lalu diantaranya adalah yang pertama adalah memastikan adanya kedisiplinan dari setiap jajaran di Astra dalam menerapkan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi dan tentunya selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan seluruh karyawan Astra secara tepat dan berimbang dan yang kedua adalah tentunya kami selalu memastikan adanya kedisiplinan dan dari pengelolaan finansial di seluruh grup Astra di seluruh unit bisnis grup Astra sebagai contoh adalah tentunya penghematan biaya kemudian melakukan prioritas melihat prioritas daripada belanja modal kami kalau kita lihat jangka menengah dan jangka panjang tentunya ada beberapa hal yang selalu yang pertama fokusnya adalah yang pertama adalah tetap kami memastikan adanya pengelolaan yang baik yang mengusung prinsip-prinsip operational excellence di setiap unit bisnis yang telah kami miliki di grup Astra di mana hari ini kami memiliki tujuh lini bisnis yang kedua adalah yang sangat penting bagi kami menurut kami adalah program digitalisasi yang dipercepat untuk memastikan adanya satu transformasi digital untuk memastikan bahwa setiap unit bisnis tetap memiliki daya saing yang baik di masa mendatang dan tetap relevan dan ini juga dalam rangka membentuk satu ekosistem digital di grup Astra dan yang ketiga dan ini penting sekali adalah ekspansi daripada portfolio Astra investasi di bisnis baru dan kami sejak tahun lalu memang sangat piat mencari peluang baru ada beberapa sektor dan subsektor yang menjadi fokus kami dan tentunya usaha-usaha untuk mencari bisnis baru ini tetap kami dilanjutkan dengan kami melihat bahwa dengan pertumbuhan Indonesia yang ada dan optimisme kita terhadap negara Indonesia tentunya kami yakin bahwa peluang-peluang baru tetap akan bermunculan dan kami di tim di internal Astra selalu mencari peluang-peluang tersebut satu hal yang perlu saya sampaikan sebelum Ibu Tiff menjawab pertanyaan mengenai lingkungan ke depan di dalam mencari peluang-peluang baru atau portfolio-portfolio baru kami akan memasukkan atau mengintegrasikan pola pikir atau prinsip-prinsip sustainability di dalam proses eksplorasi maupun seleksi daripada investasi baru kami kami harapkan ini juga akan membuat kami tetap relevan di masa mendatang saya kira itu saya mungkin akan saya akan menambahkan mengenai sustainability memang kita terus memperkuat sustainability Astra khususnya dari ada dua hal yang pertama terkait dengan kegiatan atau program yang improvement operational kita terus melakukan penguatan improvement operational khususnya terkait pengurangan emisi gas rumah kaca pengurangan limbah pengurangan penggunaan energi dan air khusnya untuk gas rumah kaca beberapa program yang kita tingkatkan adalah untuk penggunaan solar panel di perusahaan di perkantoran di perusahaan-perusahaan grup Astra yang kedua juga terkait dengan program komunitas kita juga meningkatkan program-program yang terkait dengan lingkungan salah satunya itu kita mendukung program pemerintah program kampung iklim di kampung berseri Astra dan yang terakhir in terms of commitment kita terhadap peningkatan sustainability adalah terkait pelaporan setiap tahunnya Astra selalu melakukan pelaporan sustainability report kita tapi kita juga menyadari belakangan ini juga terdapat banyak standar-standar pelaporan baru terkait environmental yang kita juga sedang mempelajari dan melihat bagian-bagian mana yang bisa kita adopsi untuk memperkuat pelaporan sustainability report kita terima kasih baik terima kasih Bapak Johnny Bunarto Chondro dan Ibu Gita Tivanibur atas penjelasannya ini terkait ada pertanyaan ketiga dari Bapak Seno Budiharto seberapa besar kontribusi kenaikan penjualan otomotif atas kebijakan diskon dan pembebasan PPM untuk sales Astra monggo Ibu Tira untuk ditanggapi ya terima kasih Pak Iqbal untuk pertanyaan ini kami akan minta kesediaan Direktur kami Bapak Gideon Hasan untuk menjelaskan kepada Pak Gideon silakan Pak terima kasih Ibu Tira terima kasih Pak Seno atas pertanyaannya pada dasarnya penjualan mobil baik secara market maupun Astra sales sangat terbantu dengan adanya relaksasi PPN-BN oleh pemerintah kalau saya simpelkan ya Pak Seno market retail selama 2021 sebelum relaksasi PPN-BN itu hanya sekitar 50 ribu unit per bulan secara rata-rata namun setelah relaksasi PPN-BN average market 70 ribu unit per bulan sama seperti market Astra retail sales juga sangat terbantu dengan PPN-BN insentif ini kalau sebelumnya average Astra retail sales sekitar 25 ribu unit per bulan nah setelah PPN-BN insentif Astra retail sales tumbuh menjadi sekitar 38 ribu unit per bulan kurang lebih demikian Pak Seno terima kasih Baik terima kasih Bapak Gideon Hasan untuk pertanyaan keempat ada dari Bapak Arnold Tuwaidan pertanyaannya adalah untuk market sales Komatsu mengalami penurunan penurunan yang cukup signifikan pada Juni 2021 dan terdapat market leader baru yaitu Sunny apakah customer Sunny dan Komatsu sama-sama bergerak pada bidang pertemuan dan apa strategi perusahaan untuk meningkatkan kembali market shares Komatsu berapa peksi market share Komatsu pada tahun ini silahkan manajemen Astra untuk ditanggapi terima kasih Pak Iqbal untuk pertanyaan ini kami akan berikan kepada Bapak Frans Kesuma Direktur kami untuk menjawabnya silahkan Pak Frans terima kasih Ibu Tira terima kasih Pak Arnold jadi memang seperti kita ketahui bahwa terutama produk Sunny itu bergerak di pertambangan khususnya di komoditas nikel nah itu yang memang selama ini komatsu fokusnya adalah di pertambangan batubara dan itu mempunyai karakteristik alat yang berbeda kalau ditambang nikel itu relatif 20-30 ton eskavator sedangkan kalau di batubara itu lebih besar lagi biasanya sekitar 200 ton nah memang ada beberapa hal bahwa pertumbuhan di batubara itu karena pertumbuhan yang tiba-tiba di tahun 2021 maka delivery dari produk itu baru bisa dilakukan di semester kedua sehingga kalau dilihat memang di semester kedua ini ada peningkatan delivery dari alat-alat komatsu sedangkan untuk nikel itu dimulai dari awal tahun karena kita tahu 2-3 tahun terakhir memang nikel tumbuh luar biasa sehingga sani lebih bisa mengantisipasi dan mempersiapkan untuk di pertambangan nikel itu yang menyebabkan di bulan Juni terutama di bulan Juni itu market share dari komatsu sangat rendah tetapi dengan mulai bulan Agustus dan seterusnya sampai akhir tahun itu memang ada pertumbuhan di delivery setiap bulannya dan itu diharapkan akan bisa memperbaiki posisi market share kemudian kalau dikatakan berapa market share proyeksinya adalah sekitar 25% itu termasuk produk-produk dari Cina karena kita tahu di tahun-tahun sebelumnya itu produk-Cina tidak masuk dalam perhitungan sehingga relatif market share sekitar 30-35% nah apa strategi kita sudah tahu juga bahwa di Escavator 20-30 tentu terbagi dalam dua segmen market yaitu premium dan non-premium dan selama ini memang kemasu hanya punya satu produk namun demikian sejak mulai bulan Mei itu sudah mulai diluncurkan produk baru yang bisa meng-address spesifikasi dari market yang non-premium nah memang baru mulai Juni dan Juli itu mulai dirilis harapannya itu yang akan bisa menambah market share karena kita bisa mengisi pasar-pasar di produk-produk non-premium khususnya untuk yang tipe 20 ton Escavator itu kira-kira jawabannya terima kasih baik terima kasih Pak FXL Kesuma ini ada pertanyaan kelima dari Bapak Hastomo Leordi pertanyaannya ada tiga macam nih yang pertama berapa persen pencapaian CAPEX 2021 dan budget CAPEX 2022 yang keduanya adalah apa Astra mempunyai planning plan untuk mobil listrik dan sepeda motor listrik dan berapa persen alokasi CAPEX untuk mobil listrik saya serahkan kembali kepada manajemen Astra terima kasih Pak Iqbal untuk pertanyaan terkait CAPEX saya akan berikan kepada Presiden Direktur kami Bapak Joni Bunar Kocondro untuk menanggapi sementara pertanyaan yang terkait rencana pengembangan mobil listrik akan dijawab oleh Direktur kami Bapak Henry Tanoto untuk kesempatan pertama Pak Joni silakan Pak terima kasih Tira terima kasih Pak Hastomo atas pertanyaannya rencana belanja modal kami tahun ini adalah sekitar 11-12 triliun dan rencana tersebut sebetulnya sekitar 50% di atas realisasi kami di tahun lalu yang sekitar 8 triliun sampai dengan Juni yang sudah kerealisasi tahun ini sampai dengan Juni adalah sekitar 3,7 triliun sedangkan untuk tahun 2022 kami belum bisa sampaikan karena sedang kami susun saya kira itu Tira Pak Hastomo terima kasih terima kasih selanjutnya langsung Pak Henry ya terima kasih Pak Hastomo jadi terkait mobil listrik jadi kami di Astra bersama partner kita strateginya adalah bagaimana meningkatkan demand dari mobil listrik ini di Indonesia baik yang BIV baik yang pakin hybrid ataupun juga yang hybrid ini enggak lain adalah merupakan komitmen kita juga untuk mensupport government di dalam mengurangi emisi jadi kalau kita lihat akhir tahun lalu kami sudah luncurkan model BIV yang pertama kami yaitu Lexus 300E UX 300E dan ini berarti melengkapi total line up dari mobil listrik kami jadi sekarang ini kami memiliki 10 line up untuk mobil listrik ada satu BIV satu VSTV dan ada delapan hybrid dan kami tentu saja ke depannya tidak karena mungkin semua juga sudah dengar dari partner kami Toyota Sia Global juga sudah membuat pernyataan bahwa ke depannya mereka akan terus memperkenalkan 10 minimum 10 model baru untuk BIV hingga di tahun 2025 nah harapan kami sebenarnya dengan ini kita harapkan dengan adanya line up yang lengkap dari baterai kemudian packing hybrid dan juga hybrid ini akan memberikan pilihan yang lebih luas kepada customer hingga customer Indonesia bisa memilih teknologi mana yang paling sesuai dengan kebutuhan mobilitas mereka sehari-hari ya demikian terima kasih Baik terima kasih Bapak Johnny Bunarto Chondro dan Bapak Henry Tanoto atas penjelasannya Bapak dan Ibu sekalian mohon maaf karena ada keterbatasan waktu maka pertanyaan yang masuk tidak semuanya dapat bacaan sebelum saya menutup acara kami mohon perkenan Bapak Johnny Bunarto Chondro selaku Presiden Direktur Astra untuk dapat memberikan closing statement silahkan Pak terima kasih Pak Iqbal selamat pagi pertama-tama kami Direksi PT Astra International TBK mengucapkan terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara acara Public Expose Live 2021 kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi pada acara Public Expose Astra pada pagi hari ini semoga kita semua dapat melalui pandemi ini dengan baik semoga pula kita semua dapat tetap optimis di pandemi khususnya terhadap pertumbuhan pasar modal di Indonesia selalu patuhi protokol kesehatan salam sehat salam satu Indonesia terima kasih terima kasih banyak atas closing statement yang disampaikan oleh Bapak Jonny Bunarto Chondro selaku Presiden Direktur Astra dengan demikian usai sudah sesi publik expose oleh PT Astra International TBK mari kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak dan Ibu jajaran manajemen beserta tim Astra International TBK Bapak dan Ibu sekalian kami ingatkan kembali bahwa akan ada pengundian door price untuk berpartisipasi dalam pengundian mohon dapat mengisi kuisioner sebagai saran maupun kritik kepada kami agar dapat meningkatkan layanan dan kualitas acara kita di tahun depan link untuk kuisioner tersebut dapat Bapak dan Ibu temukan pada running text yang tayang di layar Bapak dan Ibu atas kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu manajemen PT Astra Internasional dan juga seluruh hadirin yang hadir segah penularan COVID-19 dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan jaga iman dan juga imun sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang maju terus pasar modal Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!